Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 untuk wilayah Jawa di Yogyakarta. Dalam rapat koordinasi ini, Menko Polhukan Hadi Cahyanto menyebut wilayah Jawa paling krusial dalam Pilkada Serentak. 50 persen lebih dari total daftar pemilih tetap atau DPT ada di Pulau Jawa dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak tahun 2024. Jawa menjadi penting dengan tantangan dan dinamikanya. Untuk itu perlu adanya langkah strategis dengan sinergisme antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukan Hadi Cahyanto saat menjadi pembicara utama dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 untuk wilayah Jawa pada Rabu 21 Agustus di Yogyakarta. Dalam rapat koordinasi ini, Menko Polhukan Hadi Cahyanto kembali menegaskan penyelenggara pemilu wajib bertindak netral dan berintegritas yang menjamin hak pilih setiap masyarakat. Sementara itu, untuk aparat TNI dan Polri serta ASN harus netral dan ini sifatnya mutlak. Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang direncanakan pada 27 November mendatang, ada sebanyak 19 kementerian lembaga yang dilibatkan untuk menyukseskan. Menko Polhukam juga meminta tidak ada mutasi di pimpinan TNI Polri di daerah hingga nanti Pilkada usai. Hal ini bertujuan agar memudahkan berkoordinasi terkait tugas dalam pengamanan pemilu. Karena kekuatan TNI Polri untuk dibagi habis di seluruh provinsi, kabupaten, kota sudah sesuai dengan kekuatan yang ada. Sehingga yang diperkuat adalah aspek intelijen. Para panggang, para kapolda, para danren, dan din, para kapoles harus paham betul apa yang akan terjadi. Pilkada Serentak 2024 akan diikuti 545 daerah yang meliputi 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor berita antara, mewartakan.